Objek wisata alam Gunung Kapur atau Gunung Panenjoan yang berada di kawasan Bogor Barat kecomotan Ciampeh Kabupaten Bogor ini seharusnya bisa menjadi destinasi wisata alam yang mampu mendatangkan devisa bagi pemerintah Kabupaten Bogor apabila dikelola dengan baik. Akibat tak adanya perhatian dari pemerintah, destinasi wisata alam ini pun menjadi terabaikan dan jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Buruknya akses jalan menuju ke kawasan wisata ini menjadi salah satu pemicu yang membuat para wisatawan enggan berkunjung ke lokasi wisata ini. Untuk bisa mencapai puncak Gunung Kapur, sejumlah wisatawan pun harus berjalan kaki dengan kondisi infrastruktur yang dipenuhi bebatuan koral. Ya harapannya yang penting saling menjaga lah, kita kan hanya menjaga dan melestarikan. Ya mungkin yang ada di gunung ini harus kita jaga, jangan sampai merusak. Apalagi dari sampah, lihat kan disini bersih. Masuk sendiri mak, ditarib atau gimana? Ditarib, kalau main 5 ribu, camping 10 ribu. Camping 10 ribu, dari situ ada menyiapkan tenda atau gimana? Tenda bawa masing-masing. Bawa masing-masing dari sini tidak menyiapkan ya mak? Kalau mau ini ada sih yang narok buat sewa, ada yang ini mas pasang ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor pun rencananya akan mengoptimalkan potensi wisata Gunung Kapur pada tahun ini. Mungkin nanti di 2021 kita FGD kan, karena kami juga butuh masukan-masing dari semua perguruan diri, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah setempat. Jadi kami belum bisa menentukan mau dibuat apa di sana, karena itu masih area terutani dan dikelola oleh LMP. Tapi menurut saya itu potensi apa? Sangat ya. Semuapun bisa berpotensi. Apapun yang ada di Bogor ini semua udah potensi tinggal kita buatkan konsep dan lega. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan.